Sahabat Kompas.com, pasukan AS bergabung dengan tentara dari Inggris, Perancis, Italia, dan negara-negara sekutu di kawasan tersebut dalam latihan militer yang diadakan di anggota terbaru NATO, Makedonia Utara. Latihan militer yang berlangsung pada Kamis 12 Mei 2022 tersebut bertujuan untuk menunjukkan kesiapan militer di sepanjang perbatasan timur aliansi tersebut. Hampir 10 ribu tentara dari 19 negara ikut serta dalam latihan tanggap cepat yang direncanakan NATO saat perang di Ukraina berlanjut selama 12 minggu. Latihan diadakan di lima kota terpisah mulai dari Norwegia hingga Makedonia Utara. Selama 10 hari terakhir, sekitar 4.600 tentara dari Albania, Perancis, Yunani, Italia, Makedonia Utara, Montenegro, Inggris, dan Amerika Serikat telah ambil bagian dalam latihan tersebut. Para tentara dari negara sekutu tersebut juga melakukan terjun payung di beberapa lokasi di seluruh negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.